Pedang dan golok yang menggetarkan jilid sepuluh. Sejenak itu keadaan sunyi. Semua orang mendengarkan dengan perhatian penuh. Tetapi, kata-kata seorang tua terputus hanya sampai di situ. K.H. Okong yang tertarik hati berpikir, orang tua ini penduduk sini, dia menyaksikan peristiwa itu. Kalau aku ajak dia menemui to aku, dia tentu dapat memberikan banyak keterangan. Kemudian bagaimana tanya seorang lain pertanyaan itu tidak dijawab, si orang tua bungkam terus walaupun orang mendesaknya. K.H. Okong menjadi heran, ia memandang berkeliling. Di sebuah pojok ia melihat seorang usia kira-kira 50 tahun, tubuhnya besar, dia berdiri menyandar pada sebuah tiang. Dia diam saja, tetapi matanya dengan sorot bengis tengah mengawasi seorang tua yang bercerita itu tentulah dia yang takuti orang tua itu, pikir K.H. Okong. Ia pula menerka, orang itu mesti mengerti silat. Hanya sejenak itu, mendadak seorang berseru tajam, celaka Tuan Ciu mati semua orang terkejut, semua pada bangkit dengan serempak mereka pada mengangkat kaki, lari keluar. Rupanya perkara jiwa sangat menakutkan mereka itu. K.H. Okong bingung ia heran sekali. Setelah ruang kosong, ia tidak melihat lagi orang bertubuh besar itu. Maka ia pun segera bertindak pergi. Ia menembusi sebuah pintu kecil, hingga ia tiba di sebuah pekarangan luas. Di situ ia melihat orang tadi tengah berjalan memasuki sebuah pintu kecil. Rupanya orang itu pekas sekali. Dia seperti mengetahui K.H. Okong mendatangi. Dengan mendadak dia menoleh dan menegur, siapa serentak dengan itu, dia mengayun tangan kanannya, menimpukan sebuah benda halus yang putih mengkilap yang menyambar ke dada si anak muda. Inilah di luar dugaan K.H. Okong ia lalu berkelit tetapi hampir ia menjadi mangsa. Dengan mendesir senjata rahasia itu lewat di samping telinga, ia menjadi gusar. Hei, kau mengilah ya tegurnya. Berapa banyak senjata rahasiamu, lekas keluarkan apakah kau dapat melukain tuan K.H. Okong kamu tanpa menjawab orang itu menyerang pula. Bahkan sampai lima kali, dan senjata rahasia itu bagaikan bunga buwe, menyerang ke arah sasarannya. K.H. Okong membuka mulut besar, ia puan berhati-hati. Ia menerka senjata itu adalah buwe hoa ciam, jarum bunga buwe. E. Jarum rahasia seperti itu biasanya diberi racun yang berbahaya sekali. Maka ia tidak mau menangkis, hanya dengan sebatia lompat mundur berlindung di dalam pintu yang baru dilewatinya, kelima senjata rahasia itu menancap semuanya pada daun pintu. Benar, itulah jarum rahasia, yang panjangnya kira-kira satu dim setengah. Nancapnya jarum pun bundar rapi seperti bunga buwe. Setelah berkelit itu, K.H. Okong mengawasi kepada penyerangnya. Betapa herannya, didapatinya orang telah lenyap entah kemana perginya. Tak mungkin dia memasuki rumah di depannya itu. Pekarangan itu kosong, kecuali setumpuk kayu bakar. Ia penasaran, diambilnya sepotong kayu, untuk dijadikan senjata. Lalu ia menghampiri rumah kecil itu. Ia tidak berani sembarangan masuk. Lebih dahulu, ia melongok ke dalam. Kamar itu kosong, kabang-kabangnya, penuh dengan pecahan cangkir teh dan lainnya. Agaknya rumah itu sudah lama dikosongkan. Heran, pikirnya. Karena ini, ingin ia masuk ke dalam rumah itu. Tetapi mendadak ia merasa belakang lehernya dingin disebabkan tersentuh sebuah benda. Sebelum ia menoleh, telinganya sudah mendengar satu suara dingin. Jikalau kau sayang jiwamu jangan bergerak goloku beracun. Asal melukai, dia menutup kerongkongan celaka. Betul pikir si anak muda, ia menyesal. Aku lupa bahwa orang mungkin pandai pekongkeng. Pekkowikeng adalah ilmu cicak, ilmu merayap naik di tembok. Walaupun sudah dikekang, pemuda ini tidak mau menyerah. Diam-diam dia bersiap untuk melakukan perlawanan tetapi, baru dia berpikir begitu, orang sudah menotok bahunya disusul dengan dua totokan lain, maka serentak dengan terlepas kayu di tangannya, tubuhnya pun jatuh husruk ke tanah. Setelah itu ia merasai kedua matanya ditutup, terus tubuhnya dipondong, dibawa pergi. Didengarnya orang melanggar cangkir dan lainnya hingga suaranya jadi berisik. Dengan metu, tertutup, KHO Kong tidak tahu bahwa dirinya sudah dibawa masuk keteruungan di dalam tanah. Ia gusar dan mendongkol, ia menahan sabar, tetapi lama-lama, ia kalap juga. Begitulah akhirnya ia mencaci, Jahanam, manusia celaka, kemana kau hendak bawa tuon KHO kamu pelok begitu pemuda itu dengar, terus pipinya terasa nyeri sekali. Sebab orang telah mengeploknya, menampar pipinya yang kiri, sedang gaplokan susulan mengenai telinganya, hingga ia merasa nyeri dan pusing. Tamparan ke pipi pun menyebabkan mulutnya mengeluarkan darah. Bukan main gusar hatinya, hingga ia mencaci kalang kabut. Sia-sia saja damperatan itu, malah mengundang gaplokan berulang-ulang, hingga mukanya menjadi bengap-bengkak dan darahnya mengucur terus. Tapi ia bandel dan kuat, terus ia mengumpat caci bocah ini sangat berkepala batu kata satu suara halus. Baiklah totok saja otot gagunya, sebentar malam baru kita urus pula tiba-tiba KHO Kong berhenti memaki. Ah, suara ini aku kenal baik sekali, pikirnya. Dimanakah aku pernah mendengarnya hanya sebentar, ia lalu ingat. Itulah suara di kedai teh tadi. Maka ia lalu tersadar. Dasar aku yang tolol, pikirinya pula. Orang rupanya telah memasang jebakan untuk aku, hingga aku bagaikan mengantarkan diri sendiri masuk ke dalam jaring, di lain saat KHO Kong menerka bahwa ia telah dibawa ke dalam sebuah kamar di mana ia terus dibelenggu kedua tangan dan kakinya. Tapi belum lama, orang telah mengangkat pula tubuhnya, dibawa pergi entah ke mana, dalam perjalanan sehirup panteh. Ia masih tidak dapat melihat, tapi ia tahu, di kamar, atau ruang ini, terdapat banyak orang. Akhirnya pemuda ini mendengar pertanyaan apakah kau yang membinasakan orang-orang itu tergerak hatinya KHO Kong. Ia ingat sesuatu. Mataku ditutup, aku tak dapat melihat apa-apa, katanya. Buka tutup matanya ia mendengar suara memerintah. Hanya sebentar, kemudian pemuda ini dapat melihat kembali. Ia berada di sebuah ruang besar, yang diterangi 24 batang lilin besar-besar. Karena di sekitarnya di luar ruang gelap, taulah ia bahwa hari sudah malam. Seorang tua duduk menghadapi sebuah meja. Dia beruban dan berjanggut panjang, mukanya lebar, telinganya besar, romannya keren, tetapi pada waktu itu, samar-samar tampak kedukaan di belakangnya duduk kira-kira 3 atau 40 orang yang tubuhnya tinggi dan keit dan besar tak rata. Yang jelas ialah mereka itu mestinya jago-jago rimba persilatan di belakang orang tua itu berdiri seorang setengah umur yang tubuhnya besar. Dan KHO Kong mengenali baik, dialah orang yang tadi bertempur dengannya. Di sampingnya ada satu pemandangan yang mengerikan di atas lantai di tengah ruang itu berserakan delapan sosok mayat, semua berdarah pada bagian dadanya, sedangkan di atas meja kayu di hadapan seorang tua itu, terletak delapan buah pedang pendek yang bahagian tajamnya berkilauan hanya sekelebatan KHO Kong mengenali Kyuheng Chie Kiam, pedang sakit hati. Alis panjang seorang tua terbangun. Apakah kau telah melihat delapan mayat ini? Dia tanya si anak muda. Ya sahut KHO Kong seorang tua menunjuk delapan pedang pendek itu. Kau kenalkah delapan pedang pendek ini? Dia tanya pula. Tentu aku kenal sahut pula KHO Kong. Itulah Kyuheng Chie Kiam yang menggemparkan dunia rimba persilatan. Kau telah melihat delapan mayat itu? Bukan orang tua itu tegasan. Ya tahukah kau dada? Mereka itu terluka senjata apa? Kembali seorang tua itu bertanya sekarang dengan suara keras. Di sini ada delapan buah pedang pendek. Sudah tentu mereka terbinasakan oleh pedang pendek itu. Sekarang aku tanya kau. Kenalkah kau dengan aku KHO Kong menggeleng kepala? Tidak jawabnya. Kenalkah kau kedelapan mayat itu menyelah seorang keit kurus yang duduk di sisi orang tua itu? Tidak si keit kurus bangun dari kursinya. Jikalau kau tidak disiksa, kau tentu tidak suka mengakui katanya, bengis. Terus dia bertindak mendekati si anak muda. KHO Kong menerka orang hendak menyiksanya. Ia menggerakkan kedua tangannya untuk melakukan perlawanan, tetapi ia menjadi terkejut. Tak dapat ia menggerakkan tangannya itu. Orang telah menggunakan ker busuk melukai ototnya si keit kurus setengah tua sudah datang dekat. Dia telah mengangkat tangannya untuk menotok jalan darah Ngao Imciat yang berbahaya dari KHO Kong, tetapi dia mendadak menunda gerakan tangannya itu. Saudara Tem, tahan dulu demikian. Tiba-tiba dia mendengar suara siorang tua. Ada perintah apa? Cungcu tanya si kate kurus sambil menoleh. Dia menanya orang tua itu, yang dia bahasakan Cungcu, ialah tuan pemilik desa, baka Cungcu dengan suara ceng dari cengkrik, cengkih. Lazimnya ceng, atau cun, diartikan kampung, desa, atau dusun dan cu pemilik, atau tuan. Maka itu Cungcu ialah pemilik kampung. Adalah biasa kalau seorang hartawan atau hartawan cabang atas atau hartawan gagah, mendiami suatu tempat, maka tempat itu disebut sebagai kampungnya dengan juga memakai si nama keluarganya sendiri. Aku yang rendah mempunyai suatu pikiran sederhana, sahut siorang tua. Dia rendah hati sekali hingga ada menyebut dirinya aku dengan ditambahkan yang rendah. Aku pikir bahwa sebelum memperoleh bukti-bukti yang nyata, tak usah kita menggunakan Carey yang kejam untuk mengorek keterangan, dialah seorang kuncu, pikir kaha okong mendengar suaranya orang tua itu. Si kate kurus si tem memberi hormat pada orang tua itu, dia berkata, sungguh cungcu murah hati sekali. Tapi manusia biasa sangat licik, jikalau dia tidak disiksa, dia tak akan bicara terus terang. Sikapku yang rendah lain sikapku ialah kita siksa dahulu dia, supaya dia mengaku, sesudah itu baru kita obati luka bekas siksaan itu, orang tua berjanggut panjang itu tertawa-tawar. Saudara tem, di dalam segala hal, janganlah kita terburu napsu, katanya pula. Si kate kurus tahu bahwa dia tak dapat berselisih dengan orang tua itu, dia lalu kembali ke tempat duduknya orang tua itu mengangkat kepalanya, dia mengawasi kaha okong. Kalau satu laki-laki berani berbuat sesuatu, dia harus berani bertanggung jawab katanya keren. Maka itu, katakanlah kau atau bukan yang membinasakan delapan orang ini. Kau pandai silat, kau tentunya ketahui baik nadienggo imciat di mana ada beberapa otot yang lemah, bahwa kalau otot itu ditotok hebatlah siksaannya, biar orang bagaimana gagah, dia tentu bakal tidak berdaya. Jikalau kau suka bicara terus terang, Eloohu jamin kau tak akan tersiksa dan bersengsara, orang tua itu manis budi, dia menyebut dirinya Eloohu, aku syorang tua. Kaha okong tahu, ia tidak bisa melawan, ia akan celaka kalau si kate kurus menyiksanya, tetapi ia memang tidak tahu apa-apa, terpaksa ia mesti menyangkal. Maka ia menjawab dengan sabar. Dengan sebenarnya aku yang rendah tidak kenal kedelapan mayat ini dan juga bukannya aku yang rendah yang membunuhnya. Jikalau kamu tidak percaya aku, aku tidak dapat berbuat apa-apa, orang tua itu mengawasi dengan tajam. Benar-benarkah kau tidak kenal? Oh, dia menegaskan kita belum pernah bertemu satu dengan lain. Tentu saja aku tidak kenal, jawab Kaha okong sambil menggoyang kepala. Mendengar jawaban itu, semua metu mengawasi si anak muda. Mereka itu heran ada orang tidak kenal cungcu mereka. Si orang tua mengurut janggutnya. Tahukah kau sekarang kau berada di mana? Tanyanya untuk kesekian kali. Tidak jawab Kaha okong setulusnya. Sekarang kau berada di rumahku untuk dunia rimba persilatan tempatku itu ada juga namanya. Iyalah Cip Tok Te Eit Ki. Mungkin kau pernah mendengarnya, bukan Kaha okong menggumam. Cip Tok It Ki, Cip Tok It Ki katanya perlahan, berulang-ulang, sampai empat atau lima kali. Tidak aku yang rendah ini tidak mendengarnya, kembali banyak orang itu heran, bahkan sekarang mereka menjadi tak senang, semua lalu menunjukkan Roman Gusar. Bahkan dua anak muda, yang bertubuh besar, berlompat bangun sambil berkata dengan nyaring, teranglah manusia mau menghina cungcu dia harus dihukum mampus menjadi berketing-keting si orang tua berjanggut panjang mengibaskan tangannya. Mungkin dia benar-benar tidak tahu, katanya sabar. Ruang menjadi sunyi orang tua itu sangat dihormati, kata-katanya membuat semua orang berdiam. Kembali si orang tawanan di depannya itu. Kau tidak tahu Cip Tok Te Eit Ki, katanya, dengan begitu kau pasti tidak tahu juga nama loohu kaha okong memang sangat kurang pengalamannya, tidak kenal ya orang-orang hektu dan pektu golongan hitam dan kalangan putih maka tak dapat ia menyebut nama orang itu. Maka ia menjawab tenang, walaupun aku tidak kenal Cip Tok Te Eit Ki, mungkin pernah aku mendengar yang bernama cungcu, kau tahu ataupun tidak itulah sama saja kata seorang tua akhirnya, aku orang Shio Eie dan nama ku Tian Hong, seorang yang duduk di sebelah kanan menambahkan cungcunya itu, walaupun kau telah diberi toshi dan nama cungcu, kau tentu belum kenal juga. Mari aku beritahukan. Bukankah kau kenal Tong Teng Ong Go O Sin Leong, ketua umum yang mengepalai 18 benteng kota air di Telaga Tong Teng serta 36 benteng air di sungai Tiang Kang Tong Teng Ong ialah raja dari Tong Teng Ong, Telaga Tong Teng, dan Go O Sin Leong ialah sinaga sakti dari Ngor Goyou, lima telaga itulah gelaran O Eie Tian Hong. Sedangkan Cip Tok Te Eit Ki ialah rumah tunggal tujuh perairan. Mendengar penjelasan itu, K.H. Oks Hong lantas berkata, oh, kiranya Tong Teng Ong itulah nama besar yang telah lama ku dengar yang mendengung bagaikan guntur menulikan telinga dan aku bersyukur sekali dapat berkenalan dengan Tong Teng Ong itulah kata-kata memuji yang biasa. Mendengar itu si Keit Kurus kata perlahan melihat wajahnya selagi dia bicara, mungkin dia benar-benar tidak ketahui tentang kau, saudara O Eie, saudara Temp benar, berkata si orang tua. Rupanya dia tak biasa hidup di dalam dunia sungai Telaga, si Keit Kurus setengah tua itu berkata pula, Sengit, dua hari empat muridku telah terbinasakan Kyuheng Chie Kiam, sakit hati itu tidak dapat tidak dibalaskan. Jikalau aku membiarkan saja dan hal itu tersiar di halayak ramai pasti aku tidak dapat menaruh kaki lagi di dalam dunia Kang Ong. Tapi bocah ini, sekalipun nama saudara, dia tak ketahui, rasanya besar dia baru pertama kali ini muncul dari gubuknya itulah benar, saudara Temp. Sekarang ini dunia Kang Ong digemparkan Kyuheng Chie Kiam, berkata lagi orang Sitem itu. Benar kita belum tahu dia siapa dan orang macam bagaimana, tetapi anak muda ini, mungkin dialah salah seorang anggota Kyuheng Chie Kiam itu. Bagaimana pendapat saudara Oe Yee tiba-tiba Oe Yee Tian Hang bangkit berdiri, dengan tindakan lebar dia menghampiri Kha Okong, terus dengan dua buah jeriji tangannya dia menotok jalan darah Cheng Hiat. Anak muda itu kedua lengan Kha Okong bagaikan mati, tiada dayanya untuk melawan atau berkelit, dia kaget ketika Nga Oe Yee Wukin Leong mentotoknya. Tapi selagi menotok itu, Chung Chu itu tertawa bergelak dan tertawa nyaring, muridku tidak tahu apa-apa, dengan menggunakan Tau Kut Hoat dia melukai kedua lenganmu, dan kini Loh Ohu mengaturkan maaf, dalam kagetnya telah Kha Okong mengeluh hati, Habislah aku, semua orang di sini ingin menyiksa kau, cuma orang tua ini yang berpikir lain, tapi biar begitu, aku tetap bakal menderita, dugaan Kha Okong melesecauh sekali, percuma saja dia berkhawatir tidak keruan seorang tua bukannya menotok dia untuk disiksa, tetapi justru untuk membebaskannya. Ketika dia mengerahkan tenaganya, hatinya menjadi lega. Dapat dia menggerakkan kedua tangannya seperti biasa. Maka tidak ayah lagi, dia mengangkat tangannya memberi hormat kepada orang tua itu sambil mengaturkan terima kasih. Habis menotok bebas, Tian Hang menanyakan si dan nama orang. Kha Okong menyebut namanya. Silahkan duduk tuan rumah mengundang. Semua hadirin melongo. Mereka heran mengapa cungcu itu memperlakukan orang tawanannya demikian hormat. Namun tiada seorang pun yang berani menyanyakan O E Y Tian Hang memandang semua hadirin. Hari sudah jauh malam, silahkan tuan-tuan beristirahat, katanya. Tapi ia terus menatap si Keit Kurus, kemudian berkata kepadanya, Saudara kampandai minum, silahkan kau menemani tetamu ini si Keit Kurus mengerutkan alis, ia hendak bicara tetapi batal. O E Y Tian Hang memegang tangan Kha Okong ia mengajaknya berjalan melintasi pintu angin terus ke dalam. Semua orang bangkit memberi hormat, mengantar keberangkatan mereka. Sambil berjalan, Kha Okong berpikir ia tak habis mengerti akan sikap tuan rumahnya ini. Akhirnya ia jadi curiga, baiklah aku berhati-hati. Mungkin dia bermaksud sesuatu, ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat si Keit Kurus mengikuti, Sepasang alisnya mengerut dan dia nampak sekali merasa sangat berduka, dia berjalan tanpa suara, mungkin hatinya sangat mendongkol. Tian Hang mengajak dua orang itu melintasi sebuah lorong, sampai di kamar kecil yang tertutup Gordon di empat buah pojok terpasangkan masing-masing sebuah lilin merah. Di tengah kamar terdapat sebuah meja yang sudah tersajikan penuh barang hidangan dua orang pelayang perempuan berdiri menantikan, Kedua tangan mereka merapati kiri kanan tubuhnya. Kha Okong sudah lapar, mencium bau barang hidangan itu, terbitlah nafsu makannya. Kalau dapat ingin dia mengganyangnya. Tian Hang mengundang kedua tamu untuk duduk, lalu ia mengibaskan tangan, memberi tanda supaya kedua pelayannya mengundurkan diri. Maka mereka itu kemudian berlalu. Si orang Shih Tam duduk menghadapi Kha Okong, mukanya merah padam ini disebabkan walaupun ia telah coba mengendalikan diri, tetapi mendongkolnya tampak pada wajahnya. Chuan Tuan, masih mengiringi dahulu cawan ini Chuan Rumah menyilahkan ia mengangkat cawannya dan lalu mendahului minum ia tertawa ramah. Kha Okong sudah lapar, ia menenggak araknya, setelah itu, ia makan tanpa segan-segan lagi. Tidak demikian dengan sikat tekurus, dia tak menyentuh sumpitnya, bahkan dia duduk diam sikapnya sangat tawar. Setelah tiga edaran, Chuan Rumah berkata pada Kha Okong, saudara Tam ini ahli silat Heng Ie Bun Iapun sahabatku dari beberapa puluh tahun, erat sekali persahabatan kami. Dalam hidupku, sangat sedikit sahabatku yang sangat karib, Kha Okong tahu diri ia berbangkit, menjurah kepada orang si Tam itu. Namaku Kha Okong ia memperkenaikan diri. Si Keit kurus tidak puas tetapi dia membalas hormat. Aku Sam Seng, dia juga memperkenalkan dirinya. Tian Hang menoleh kepada Sam Seng, lalu ia memandang Kha Okong, sembari tertawa, ia berkata, Rupanya pemilik Yuheng Chiekyam sangat menghormati kau, saudara Kha O benarkah hati Kha Okong bercekat. Ia berkata dalam hati, membaki aku, kiranya dia mau memancing keteranganku. Sayang aku tidak tahu hal Kyuheng Chiekyam itu. Tuan, sia-sia saja daya upayamu ini walaupun dia memikir demikian, ia toh menjawab cepat, Dengan sesungguhnya aku yang rendah tidak tahu apa-apa tentang Kyuheng Chiekyam, Satu keluarga ada aturan kekeluargaannya sebuah toko ada aturan tokoknya sendiri, Berkata pula cuan rumah, demikian juga pelbagai partai, partai yang manapun mempunyai peraturannya masing-masing yang istimewa. Rupa-rupanya Kyuheng Chiekyam keras luar biasa, bengis dan kejam, Hingga orang-orang bawahannya tidak berani membelokkan urusan partainya, Mendengar kata-kata cuan rumah, sekitar Tem Sam Seng sadar hingga dia menjadi jengah, malu sendirinya. Rupanya Tian Hang membaiki orang tawanannya ini untuk menjalankan siasatnya itu. Kemudian Sam Seng memandang Khao Kong ia melihat orang sudah hampir mabuk. Tidak ayah lagi, ia mengangkat cawannya seraya berkata, Cuan Khao, aku yang rendah juga mau menghormati kau. Mari minum Khao Kong menenggak araknya. Sungguh arak yang sedap ia memuji. Cuan rumah senantiasa memperhatikan tetamunya, Melihat orang sudah mulai mabuk, Ia tahu tak dapat si tetamu minum lebih banyak lagi, Pasti dia pusing dan roboh. Maka ia menarik poci arak. Sambil tertawa ia berkata, Menurut apa yang loohu dengar, Ketua dari Kyuheng Chiekyam adalah seorang wanita muda yang cantik sekali, Biasanya pertanyaan ini tak pernah gagal dihadapkan kepada orang yang mulai mabuk arak. Khao Kong menjawab tuan rumah. Akan tetapi, karena ia memang tidak ketahui tentang Kyuheng Chiekyam, Jawaban atau keterangannya itu tidak jelas, Tidak memuaskan sepasang alis Samsung menjadi berkerut rapat satu dengan lain saudara Khao, Sungguh aneh, Nona yang memakai sebutan Kyuheng Chiekyam. Ia berkata itulah suatu nama yang bagus, Arak Tian Hang Arak simpanan istimewa, Sifatnya keras. Di lain pihak, Khao Kong bukan jago minum, Maka dia lekas kena dipengaruhi air kata-kata itu. Samsung berkata dengan maksud memancing, Nyatanya dia gagal. Bukannya Khao Kong menjawab, Ia justru roboh dengan tiba-tiba Karena ia sudah tidak dapat bertahan lagi. Jago Heng Ie Bun bangkit, Dengan sebelah tangannya dia menyambar dan mengangkat tubuh orang. Chuan Khao Chuan Khao dia memanggil-manggil, Chuan Khao, Mari minum lagi. Khao Kong tidak menjawab, Hanya dari mulutnya lalu keluar arak dan barang makanan yang baru saja ia makan dan minum itu. Arak mulai membuat dia muat dan muntah. Hampir Samsung kena tersembur, Syukur dia keburu mengelak tubuh sambil cekalannya dilepaskan hingga menimbulkan suara berisik, Tubuh si anak muda jatuh ke lantai di mana ia terus rebah, Bahkan di lain saat, Napasnya lantas menggeros hebat dia tidur nyenyak. Tak kuasa dia tak kuat minum, Kata Tian Hang menggelengkan kepalanya. Jikalau menurut aku, Aku telah mengompasnya berkata Tim Samsung yang masih penasaran dengan dipaksa. Mungkin ia sudah memberikan keterangannya sejak tadi tak usah, Kata si Chung Chu sabar. Jikalau ia benar orangnya Kiu Hang Chie Kiam, Ketentuannya bakal datang mencarinya, Sekarang aku memikir satu jalan, Bagaimana pikiran saudara? Kata Samsung. Apakah pikiranmu itu? Saudara Tem Chuan rumah bertanya. Sekarang kita merdekakan dia, Lalu diam-diam saudara memerintahkan 12 orang menguntitnya. Mereka itu harus pada menyamar dengan begini aku percaya kita akan dapat menemui tempat singgah atau sarangnya, Pikiran itu baik, Tian Hang suka menerima baik. Bahkan ia mengangka cempolnya memuji kawannya itu. Kita harus mengirim orang-orang yang pandai bekerja, Supaya kita tidak sampai membangkitkan kecurigaan orang Shikahao ini, Samsung berpesan. Tian Hang mengangguk dan tersenyum ia menggapai ke belakang, Memanggil dua orang budak perempuan, Yang ia suruh memimpin Khao Kong untuk tidur. Nyenyak tidurnya seorang Shikahao, Baru ia tersadar sesudah besok kelohor. Ketika ia membuka kedua matanya, Ia heran. Dua orang budak perempuan menantikannya di samping pembaringan kamu siapa? Nona-nona tanyanya terkejut. Aku berada di mana kedua budak itu tersenyum. Kami diperintahkan menunggui Tuan, Sahut di antaranya. Metu Khao Kong terbuka lebar. Mana dia Oe Yee Chung Chu? Tanyanya pula. Chung Chu mempunyai urusan, Ia telah melakukan perjalanan jauh, Sahut budak yang di kanan yang Romanya elok. Baru setengah bulan kemudian, Ching Chu bilang akan pulang. Ketika Ching Chu mau pergi, Ia memesan kami untuk melayani Tuan baik-baik, Ching Chu kami paling senang menyambut tetamu, Kata budak yang lain sahabat-sahabat dari selatan atau utara sungai besar, Dekat atau jauh, Asal mereka mengunjungi Chung Chu kami, Pasti mereka disambut dan dilayani sebagai tetamu agung. Bukanlah tanpa alasan kenapa Chitok T.E.T.K mendapat pujian kaum Kang Ong selainnya cantik manis, Kata budak ini pandai bicara. Yang di kiri menambahkan kawannya Chung Chu mengatakan pula kepada kami untuk menyampaikan kepada Tuan, Andai kata Tuan Sudi berdiam di sini, Untuk menantikan kembalinya Chung Chu, Itulah baik sekali. Andai kata aku mau pergi tanya K.H.O. Kong. Chung Chu pesan, Kata budak yang di kanan, Apabila Tuan memaksa mau pergi juga, Kami dilarang mencegah, K.H.O. Kong berpikir, Satu malam aku tidak pulang, Bang Chu dan kakak O.E.Y. pasti menanti aku, Maka itu, Tak dapat aku berdiam lama-lama di sini, Memikir demikian, Ia berkata kepada kedua budak itu, Silahkan mundur, Aku hendak bangun, Kedua budak itu tertawa. Mari aku membantu Tuan berdiam dan tak usah pria dan wanita tak dapat bersentuh tangan, Kedua budak itu tidak memaksa, Sambil tertawa mereka berlalu. K.H.O. Kong berbangkit dengan lekas, Dengan cepat ia merapikan pakaiannya. Kenapa O.E.Y. Chung Chu perlakukan aku begini? Baik ia berpikir, Ah, mesti ada sebabnya. Baik aku lekas-lekas berlalu dari sini tanpa menanti munculnya si budak, Ia bertindak cepat keluar kamar, Ia menyaksikan rumah itu banyak kamarnya, Banyak ruangnya, Semuanya indah dan teratur baik. Ia sampai di luar tanpa rintangan di pekarangan luar, Ia menampak sebuah telaga yang airnya bergelombang perlahan dengan pohon-pohon yang liu di tepiannya. Ketika ia menoleh, Ia melihat sebuah jalan besar serta selembar papan merah dengan warna kuning emas, C.T.E.T.K.I. Ia mengawasi gedung itu, Dan di sekitarnya untuk mengingat-ingat letaknya, Habis itu buru-buru ia berjalan pulang, Ke kota Gakchiu. Siawpek dan O.E.Y. Yang tengah gelisah dan ketika mereka melihat saudaranya itu kembali dengan tidak kurang suatu apa, Keduanya girang sekali. Bahkan O.E.Y. Yang memapak dan mencekam keras tangan orang. Kemana kau telah pergi? Saudaraku tanyanya kau tak apa-apa. Toh maaf, Saudara, Aku membuat kamu berkulatir satu malaman, Sahut K.H.O. Kong. Aku bagaikan menempuh gelombang dan badai, Tapi syukur aku tidak kurang suatu apa, Memang kami berkhawatir, Kata O.E.Y. Eng, Dan kami telah mencari kau kemana-mana, Apa yang aku alami, Saudara, Orang lain tentu tak akan percaya, Bagaimana pengalamanmu itu mirip hayalan sampai aku tak tahu lawan atau kawan, Coba kau ceritakan saudaraku, Siawpek minta. K.H.O. Kong menurut, Ia lalu menceritakan pengalamannya itu. Siawpek mendengarkan dengan penuh perhatian, Sehabisnya saudara itu bercerita, Dia berlompat bangun kau tertipu, Saudaraku serunya, Kau terkena tipu daya Yokim Koh Celong, Kalau begitu, Sekarang juga kita harus berangkat tipu Yokim Koh Celong, Ialah tipu mau menawan musuh, Tetapi sengaja melepaskan dahulu, Itulah tipu memancing guna mengetahui sarang orang. K.H.O. Kong ngasaran, Tetapi cerdas. Ia kemudian insaf. Memang aku heran, Katanya. Kiranya dengan tipunya ini dia menghendaki aku membantu dia memimpin jalan, Aku pun menerka, Kata Siawpek pula, Kota Gak yang ini masih akan dipermainkan seng badai, Rupanya di sini berkumpul banyak jago rimba persilatan, Kata O.E.Y. Eng. Siawpek menghela nafas. Kita bertiga, semuanya kurang pengalaman, Juga kita tak kenal kelicikan, Katanya. Mungkin, Di luar tauku, Aku telah membuka rahasia sendiri dan boleh jadi kitalah yang menyebabkan gelombang dasyat itu, Belum tentu, Bang Chu. Mungkin itulah K.H.C.E. Kiam, Kata O.E.Y. Eng menduga-duga. Kita tidak berpartai, Jumlah kita pun sedikit, Kata Siawpek pula. Kita mudah menimbulkan salah paham. Laginya, Tak peduli sebabmu sebabnya, Aku khawatir kita akan dimusuhi kedua belah pihak yang lagi bersengketa itu, Tau aku benar. Aku lihat, Masih ada waktu buat kita menghindarinya, Sulit. Rasanya sukar, Memang K.H.O. Kong turut bicara. Tapi kita jangan takut kata pepatah, Air datang kita tutup, Tentara datang kita tangkis. C.I. Kalau kita main menghindarkan diri, Bagaimana mungkin kita mengangkat kepala dan muncul belum berhenti suara anak muda ini, Sekonyong-konyong pintu kamar mereka ada yang tolak terpentang dari sebelah luar, Lalu seseorang berkelebat masuk dan terus menghampiri meja. K.H.O. Kong melihat seorang tua berbaju hijau dan berjanggut panjang. Cungcu dari Cittok T.E.T.K. serunya terperanjat bahkan heran O.E. Tianhang tertawa dan berkata, Tak salah memang akulah O.E. Tianhang saudara K.H.O. Kau telah sadar dari mabuk arakmu Siaw Pek segera menoleh ke pintu kamar, Di situ, diambang pintu, Ia melihat munculnya seorang setengah tua Kate dan Kurus. Kami berterima kasih yang saudara K.H.O. telah memimpin kami datang kemari kata si K.T. Kurus itu, Ialah Tem Sam Sengjago dari Hang Ie Bun. Tiba-tiba K.H.O. Kong berjengkrak bangun, Mukanya merah padam. Kamu telah meloloh aku dengan arak bentaknya. Dia marah sekali. Sabar kata Siaw Pek sambil mengulapkan tangan, Kemudian dia menatap kedua tetamu tidak diundang itu, Lalu bertanya, Tuan-tuan telah bersusah payah untuk mencari tempat kediaman kami, Sebenarnya tuan-tuan hendak memberikan pengajaran apakah kepada kami Dengan tiba-tiba O.E.Y. Tian Hang memperlihatkan wajah dingin. Lebih dahulu looh hendak memberitahukan kepadamu katanya keren, Di sekeliling penginapan kecil ini, Semua telah dikurung. Maka, apabila tuan-tuan memikir untuk menyingkirkan diri itu Artinya kamu mencari susah sendiri O.E.Y. yang tidak senang, Tetapi ia dapat bersabar. Kami tidak mencuri, Tidak merampas buat apa kami menyingkirkan diri katanya. Lohu cuma hendak memperingatkan kamu, Tuan-tuan kata Tian Hang. Paling baik kalau tuan-tuan tidak memikir buat pergi dari sini, Cungcu dari tingkat apa, Buah apakah Cungcu melayani mereka banyak bicara kata Tem Sam Seng, Yang agaknya asaran paling baik kita bicara jelas O.E.Y. Tian Hang mengangguk. Baik sahutnya secara terus menatap tajam Siopet bertiga, Kemudian ia bertanya, Di antara tuan-tuan bertiga, Siapakah yang menjadi kepala K.H. Okong menunjuk ketuanya? Inilah Liong Tau Toako kami sahutnya. Jikalau Toako menyuruh kami manda diringkus, Kami tak akan melawan. Tapi, jikalau Toako menyuruh kami menguntungi batok kepala kalian, Sekalipun kamu berdua kabur ke Istana Raja Naga, Pasti kamu tak akan lolos, Sengaja K.H. Okong menyebut Siopet ketuanya sebagai Liong Tau Toako ialah kakak tua si kepala naga, Untuk mengangkat tinggi kakak itu sebagai ketua partai. H.M.M. Tian Hang bersuara dingin. Tapi terhadap Siopet, dia memberi hormat. Dia tanya, Dapatkah aku mengetahui Si dan nama besar Tuan Choh Siopet sahut pemuda singkat? Tuan ada pengajaran apakah? Saudara Choh, apakah kau kenal? Oh maaf, aku tak kenal dengan saudara O.E.Y. O.E.Y. Tian Hang tertawa nyaring. Untuk di kedua provinsi O.M. dan O.M. Pak katanya, Untuk di wilayah tengah sungai Tian Kang, Sangat sedikit orang yang tidak kenal O.E.W. rupanya saudara Choh baru saja keluar dari perguruan. Benarkah benar, Siopet akui? Belum lama kami memasuki dunia Kang O. Kembali Tian Hang tertawa memang waktu-waktu belakangan ini. Katanya, di dalam dunia Kang O, di darat dan di laut, Telah bermunculan orang-orang baru hanya Tuan Tuan. Jikalau kau berminta mengangkat nama di dalam dunia rimba persilatan, Kamu harus memikirkan sesuatu yang luar biasa, Baru kamu berhasil, Benar tidak itulah urusan kami bersaudara, Tak usah saudara O.E.Y. bersusah payah wajah Tian Hang berubah pula, Terang di atak puas. Jikalau begitu, Terang lo tidak salah lihat katanya dingin. Lalu mendadak dia meluncurkan tangan kanannya sambil berseru, Mari siau peheran. Mari apa tanyanya? Pedang Q.Heng Chie Kiam sahut Ngero Yau Sin Leong. Lo ohu ingin melihat pedang itu, Lo ohu ingin ketahui apakah benar pedang itu dapat ditancapkan di dadaku Seperti di dadanya lain-lain orang Ngero Yau Sin Leong Berarti naga sakti dari lima telaga. Itulah gelar O.E. Tian Hang selaku Chung Chu, Atau Tuan Rumah, dari Cittok T.E.T.Ki. Rumah pertama dari tujuh bengawan. Mendengar begitu, Siao Pek tertawa. Tuan, kau salah mencari alamat jago tua itu tertawa dingin. Kecuali kau dapat memberi keterangan jelas tentang dirimu katanya. Dan terbukti bahwa kau tidak bersangkut dengan Q.Heng Chie Kiam. Kalau tidak maaf, Lo ohu minta kau turut aku ke rumahku buat beberapa hari, Sampai nanti lo ohu berhasil memperoleh keterangan yang jelas Maksudmu kamu harus berdiam beberapa hari di rumahku, Untuk menanti hasilnya penyelidikanku mengenai Q.Heng Chie Kiam. Asal benar kamu bertiga tidak ada hubungannya, Sembarang waktu kamu dapat pergi dengan bebas, Bagaimana andai kata di dalam waktu satu bulan lo ohu Ciam Pue belum juga berhasil dengan penyelidikanmu itu terpaksa Kamu mesti menanti satu bulan lagi nyelatem Samsung. Itu artinya, Sebulan lo ohu Ciam Pue gagal, Sebulan aku mesti mengeram di rumahmu kata Siao Pek. Andai kata seratus tahun lo ohu Ciam Pue masih belum berhasil juga, Bukankah kami akan mati di rumah lo ohu Ciam Pue itu Kalau kamu ada hubungannya, Kamu tak bakal dapat pergi lagi kembali Samsung menyelah. Alis Siao Pak berdiri, Matanya menatap jago Heng Ie Bun itu. Apakah artinya kata-katamu ini, Cuan hektometer hektometer si keit kurus itu mengejai, Artinya sangat sederhana andai kata kamu bersangkut paut, Masih ada satu kesempatanmu apakah itu ikut padaku bagus betul Bukankah kamu maksudkan kamu manda menyerah diri ya Dan andai kata kamu tak sudi, Masih ada satu jalan lain, Iyalah melawan anak muda kita sabar Tetapi dia toh mendongko orang itu telah menghina dan mengejeknya terus-menerus. Maka ia berkata dingin, Tak peduli kami bertiga bersangkut paut atau tidak dengan Kiu Heng Cie Kiam, Oleh karena kesombonganmu ini, Tidak dapat kamu bersabar lagi Sam Seng mengangkat tindakannya, Maka masuklah ia ke dalam kamar. Dia menoleh kepada Oe Ye Tian Hang dan berkata dengan nyaring, Saudara tak usah mengadu lidah lagi dengan mereka ini. Baiklah kita lebih dahulu meringkus mereka di mulut Cago Heng Ie ini berkata demikian Tangannya membarangi menyambar ke tangan Siao Pek, Tidak mundur atau menangkis, Sebaliknya, dia menyapu dengan sisi telapakan tangannya Bagus seru Sam Seng, Yang dengan sebat menarik kembali tangannya itu, Tetapi sebagai gantinya, Tangan kirinya menyusul ke dadanya Kedua tangannya bergerak dengan berbareng, Yang satu ditarik yang lain dikeluarkan Siao Pek Menyambut dengan tangan kirinya dari bawah ke atas, Menyusul itu, Tangannya meluncur ke iga penyerangnya yang galak. Sam Seng berseru kaget, Dia melompat mundur Oe Ye Tian Hang Mengawasi sejak tadi, Timbulah rasa herannya ia melihat si anak muda liahai sekali Ia heran sebab belum pernah ia mendengar ada pemuda selia hai pemuda ini. Karenanya, kecurigaannya menjadi bertambah Tiba-tiba ia bertindak maju. Baiklah, Lo Oh Suka menerima pengajaran dari kau katanya, Tangan kanannya dibarengi diluncurkan maaf aku melayani menjawab Siao Pek Yang terus membacok dengan tangan kirinya. Bagus Tian Hang memuji sambil tertawa dingin. Inilah Ciam Mi Chiu yang liahai sekali ia lekas menarik kembali tangan kanannya itu, Sebaliknya menerbangkan kaki kanannya ke arah lutut lawan Ciam Mi Chiu Ialah tipu silat memutus nadi. Gerakan si jago tua sangat cepat, Siao Pek kaget dan mundur dengan gugup, Ia kurang pengalaman, Ia menjaga tangan lawan, Tak taunya kaki lawan juga turut bergerak, Ia pula tidak tahu, Tendangan lawan itu ialah kunli kaki-kaki di dalam sarung, Yang menjadi keistimewaannya Seng lawan entah sudah berapa banyak orang yang direbohkan dengan tendangan itu. Hati Tian Hang tercekat mendapatkan tendangannya itu gagal. Maka ia berkata di dalam hatinya, Pemuda ini sangat liahai, Entah bagaimana kesudahannya pertempuran ini, Siow Pek pun berkata di dalam hatinya, Ah tak ku sangka tendangannya begini liahai syukur aku bisa membebaskan diri, Karena ini, ia jadi berhati-hati. Sam Seng tidak mau mengeroyok tetapi diam-diam tangannya sudah menyiapkan sepasaki melun, Roda emas, yang menjadi senjata pegangannya. Bagus kah Okong mengejek, Kau hendak menggunakan senjata, Ya ia kemudian menurunkan pedang dari atas temok untuk diangsurkan kepada bengcunya. Selama berguru kepada Xiang Go dan Kiai Tong, Sedikit sekali Siow Pek mempelajari ilmu silat tangan kosong, Hanya ia tidak insaf bahwa tipu-tipu dari ilmu golok dan pedang pun dengan sendirinya dapat dipindahkan ke silat tangan kosong itu. Ia menyambut pedangnya sebab ia pun melihat gerak-gerik jago heng ia itu. Sam Seng berkata perlahan kepada kawannya saudara OEY, Keluarkanlah senjatamu. Bocah ini lihai, Asal-usulnya tidak jelas, Misalkan dia bukan kepala Kiu Heng Chia Kiam, Dia tentu bersangkut paut kalau kita tidak bisa menangkap hidup-hidup, Terpaksa kita mesti membinasakannya. Pendeknya, Dia tidak boleh dibiarkan lolos Tian Hang mengerutkan alis, Dia memandang pedang Xiao Pek kemudian dia berkata kepada pemuda itu, Sudah sepuluh tahun loohu tidak pernah menggunakan senjata, Baiklah dengan sepasang tanganku ini aku menyambut beberapa jurusmu Tapi tuan itu telah mendahului mengeluarkan senjata, Berkata Xiao Pek, Karena itu aku terpaksa menggunakan pedang untuk menemani dia main-main baik, Aku yang akan melayani terlebih dahulu Sam Seng menyambut, Mendongkol. Kemudian dia maju dengan sepasang senjatanya yang istimewa itu. Roda kirinya diputar, Roda kanannya diluncurkan Xiao Pek mengangkat pedangnya, Untuk menangkis, Menyusul mana, Ia memablas menyerang beruntun dua kali, Ia memperoleh kesempatan selagi lawannya itu menarik kembali rodanya. Baharu dua jurus, Sam Seng telah menjadi bingung dibuatnya. Serangan pedangnya yang pertama dapat dihindarinya, Tetapi yang kedua membuatnya terkurung sinar pedang lawan Xiao Pek segera menggunakan jurus-jurus Song Tu Kyo Kiam dari Kietong hingga sinar pedangnya merupakan seperti gelombang sungai Tiang Seng yang menderu-deru Oe Ye Eng dan Kha Okong lalu melompat ke pinggir kamar yang tidak luas itu. Tian Hang pun turut mundur, Supaya ia bebas dari ujung pedang lawan lagi beberapa jurus, Jago Heng Ye pun sudah menjadi kewalahan biar dia gagah dan lihai, Tak sanggup dia membalas menyerang. Dia terlalu repot dalam pembelaan diri, Hingga kedua roda emasnya menjadi mati kutunya. Menyaksikan itu, Dari hatinya tenang, Tian Hang menjadi gentar. Ia heran dan kagum dengan berbareng. Tapi ada pula anehnya. Ia melihat tegas dua kali anak muda itu memperoleh lewongan untuk menikam lawannya, Tetapi lewongan itu tidak digunakan Sam Seng bagaikan dibebaskan titik. Selewatnya sepuluh jurus, Roda emas Sam Seng tak berdaya sama sekali, Dan ujung pedang Xiao Pek dengan mudah dapat mengancam dadanya celaka Tian Hang mengeluh di dalam hati, Tak mungkin Sam Seng bisa meloloskan diri lagi. Tapi, Tau-tau ujung pedang telah menggeser dari sasarannya bukan hanya Tian Hang yang lihai, O.E.Y. Eng dan K.H. Okong juga melihat sepak terjang luar biasa dari ketua mereka itu. Sam Seng menjadi jago rimba persilatan, Dia pun menyaksikan gerak-gerik si anak muda, Sendirinya dia menjadi jengah, Maka kemudian ia berseru. Tahan sambil lompat mundur dan Roda emasnya terus disimpan titik. Xiao Pek melengak sebentar, Lalu ia bertanya, Mengapa kau berhenti saudara Coh? Kata Sam Seng, Lihai ilmu pedangmu, Aku yang rendah bukan lawanmu, Karena kau menaruh belas kasihan terhadapku, Dengan ini aku habiskan urusan yang kamu telah membinasakan beberapa orang kami. Sampai ketemu pula berkata begitu, Jago Heng Ie ini berlompat keluar kamar, Dan dari pekarangan dalam berlompat lebih jauh naik ke atas genteng, Di mana dia terus menghilang Oe Ye Tian Hang berdiri tercengang, Kesatu karena ia ditinggal pergi kawannya itu, Kedua sebab ia merasa percuma ia melawan si anak muda, Tak mungkin dia bisa menang. Ia kagum, Dan ditaklukan oleh ilmu pedang lawan Xiao Pak menyimpan pedangnya, Lalu ia berkata kepada tetamunya yang tak diundang itu. Kami bertiga saudara baharu mulai masuk ke dalam dunia Kang Oe, Kamu belum tahu apa-apa, Akan tetapi mengenai peristiwa Kyuheng Chie Kiam itu, Dengan sesungguhnya kami tidak tahu apa juga dan tidak ada sangkut pautnya, Tian Hang berpikir keras. Ia melihat orang beroman jujur dan sikapnya juga welas asih. Tak mungkin dia ini pihak Kyuheng Chie Kiam. Sedangkan sudah ternyata, Kyuheng Chie Kiam sangat telengas, Selalu merampas jiwa orang. Tak mungkin pemuda ini kejam, Bila mengingat tiga kali ia melepas budi terhadap Temp Sam Seng. Ia menjadi khawatir nanti timbul salah paham. Peristiwa Kyuheng Chie Kiam menyulitkan kami katanya kemudian, Baru saja beberapa bulan, Munculnya pihak itu sudah menggemparkan dunia Kang Oe, Kalangan putih dan hitam. Hingga sekarang ini telah berkumpul di sini sejumlah jago-jago rimba persilatan. Aku percaya biarpun ia gagah cerdik, Tak bisa lolos dari tangan orang banyak tak lewat dari tiga bulan, Pasti dia tertangkap hidup atau mati. Orang itu memang telengas sekali. Berkata si Yaupek, Kalau itu bukan disebabkan sifat asal, Tentu dikarenakan sesuatu yang keterlaluan, Maka itu loociam poe, Kalau tetap loociam poe hendak memberi tahu hal itu, Semoga kau teliti, Selidikilah kejadiannya yang sebenarnya, Tapi jangan membuat orang menyesal dan penasaran Tianhang mengangguk. Di mana-mana gunung hijau tidak berubah, Nah, sampai ketemu pula katanya, Kemudian terus dia memutar tubuh, Buat bertindak pergi. Tunggu bentak KHO Kong sambil ia maju merintangi. Ada apa, saudara KHO tanya cungcu itu? Tanpa sebab kamu telah menangkap aku, Berkata si anak muda, Lalu kamu menguntit aku, Sekarang di sini kamu mengacau, Apakah dapat kamu berlalu dengan begitu saja habis? Bagaimana pikiranmu, Saudara KHO tanya Tianhang tenang. Kau mesti tinggalkan sesuatu, Baru dapat kau pergi. Kalau begitu, Baiklah, Mari looahu belajar kenal denganmu, Saudara KHO baik sahut si anak muda, Bahkan ia menyerang lebih dahulu. Tianhang menangkis dengan tangan kiri, Lalu dengan tangan kanannya, Dia membalas menyerang, Bahkan terus dua kali beruntun. Tahan berseru Xiao Pek, Yang lantas maju menghadang dengan pedangnya, Untuk memisahkan kedua orang itu. Tak usah kamu bertempur lebih jauh dapat aku terangkan, Kamu tidak bersangkut paut dengan Kiu Heng Chie Kiam Tianhang mengangguk. Baiklah katanya aku percaya perkataanmu ini Ia terus bertindak keluar. KHO Kong mengawasi orang berlalu, Hatinya masih panas. O E Yeng menanti sampai jago tua itu menghilang, Ia menghela nafas dan berkata dengan perlahan, Toh aku, kau sungguh baik hati. Beberapa kali kau dapat menurunkan tangan atas diri lawanmu itu Tetapi saban-saban kau mengasihani, Dua orang itu sangat menyebalkan kata KHO Kong. Tanpa sebab alasan, Mereka menawan aku seharusnya mereka diberi ajaran lebih-lebih orang sitem itu sekarang mereka dibebaskan, Sungguh enak bagi mereka si Yau Pak Heran. Apakah aku telah memberi keampunan O E Yeng tersenyum? Jangan merendah, Toh aku, katanya. Kamu melihatnya dengan nyata sekali, Tetapi aku berkelahi dengan menuruti jalannya ilmu pedang, Kata si anak muda, Sekali aku tidak menaruh belas kasihan Toh aku, Aku melihat tegas satu jurus, Berkata KHO Kong. Tem Sem Seng pun menginsafi itu. Kalau tidak mana mungkin dia sudi mengaku kalah dan menyerah Toh aku, Sifatmu ini membuat kami sangat kagum, Kata O E Yeng, Hingga di waktu bertempur, Toh aku masih menyayangi jiwa orang, Si Yau Pak tidak dapat memberi penjelasan, Ia diam. Sampai di situ, O E Yeng ingat senjata mereka. Tadi O E Y Tian Hang mengatakan di sini berkumpul banyak jago rimba persilatan, Katanya, inilah suatu ancaman bagi kita. Siapa dapat menghindarkan diri dari salah paham? Maka itu aku pikir kita mesti lekas-lekas mendapatkan kembali senjata kita, Si Yau Pak mengerti, Ia mengangguk. Benar. Nona itu tidak sudi mengembalikannya, Terpaksa kita mesti pergi mengambil sendiri, Kita masih letih, Baik kita beristirahat dahulu, Kata KHO Kong. Benar, saudara. Kau letih, Kau perlu beristirahat, Berkata begitu Si Yau Pak menyimpan pedangnya. Jangan pikirkan aku, To A Ko, Kata KHO Kong. Jikalau kita pergi Kuan Ong Blo, Mungkin kita akan bertempur pula. Maka itu sekarang, Silakan saudara-saudara memelihara tenaga kamu, O E Yeng dan KHO Kong menurut, Mereka terus duduk bersama di Si Yau Pak turut beristirahat. Kira-kira jam 4, Ia bangkit untuk bersiap ia meletakkan sejumlah perak hancur di atas meja. Kemudian ia membangunkan kedua saudara angkatnya. Orang menyangka kita bersangkut paut dengan keluheng Chie Kiam, Inilah berbahaya, Ketua itu memberi keterangan tanpa bukti, Sukar kita memberi penjelasan kepada mereka itu. Tem Sam sengkalah dan menyerah, Tetapi lagu suaranya menyatakan dia belum puas, Terang dia menyangka kitalah kepala Kyo Heng Chie Kiam, To A Ko benar, Kata O E Yeng, Mas Gul. Memang sulit untuk memberi penjelasan, Mungkin kita akan berhadapan dengan semua orang rimba persilatan, Berkata pula Si Yau Pak. Dalam hal ini, Aku khawatir mereka mengetahui asal usulku, Karena itu kita harus berhati-hati. Aku tidak ingin menentang mereka itu, Terutama sebelum jelas duduk peristiwanya celaka perbuatan Kyo Heng Chie Kiam itu kita terlibat karenanya, Sedangkan urusan kita sendiri masih gelap, Tak usah menyesal, To A Ko, Jangan bersusah hati, O E Yeng menghibur, Sudah jadi begini, Kita mesti menerima apa adanya. Satu hal aku ingin minta dari To A Ko, Di mana sekarang banyak orang sembrono, Yang goblok, Dan terhadap mereka itu baik, To A Ko juga jangan terlalu bermurah hati, Akan aku perhatikan ini, Saudaraku. Karenanya, Aku mengharap bantuanmu, Jangan mengatakan itu, To A Ko. Untuk To A Ko, Kami bersedia menyerbu api. Aku pikir, Buat selanjutnya, Jangan kita tinggal di penginapan lagi, Kenapa begitu To A Ko di rumah penginapan banyak mata, Berbahaya kalau kita diintai mereka, Kalau kita titka tinggal di penginapan habis kita harus mundok di mana tanya K.H. Okong. Kita berdiam di tempat terbuka, Menjelaskan si O Pek. Hanya dengan begini, Aku jadi membuat susah kepada saudara-saudara, Tapi K.H. Okong tertawa. Beristirahat di tempat terbuka, Itu sangat menyenangkan bagiku. Katanya gembira O E Y Eng pun menyatakan setuju. Sekarang mari kita berangkat kata si ketua. Sebelum terang tanah, Kita sudah harus tiba di Kwon Ong Byo. Hanya sekejap ketiga orang itu sudah meringkaskan pakaian mereka. Si O Pek tidak melupakan pedangnya. Mereka keluar dari kamar dengan menggunakan jendela, Sabab hotel dan kuil cuma beberapa ali, Cepat sekali mereka sudah sampai di tempat tujuan langit masih gelap. Samar-samar terlihat Kwan Ong Byo yang terbenam dalam kegelapan, Sebab di sana tak nampak cahaya lampu. Kwan Ong Byo itu banyak pesawat rahasianya, Hati-hatilah pesan O E Y Eng. Karena itu, Kita janak nepisah terlalu jauh, Kata si O Pek. To aku, Tak dapat to aku berlaku sembarangan kata K.H. Okong. Mari aku yang maju di muka lalu saudara ini mendahului berlompat naik ke atas tembok pekarangan, Dari mana dia mencelat ke atas genteng. Siaw Pek dan O E Y Eng berlompat juga. O E Y Eng yang teliti itu mengingatkan akan genteng rahasia, Genteng licin Siaw Pek mengangguk. Dia memandang sekitarnya. Kwan Ong Byo begini luas, Dari mana kita mulai masuk tanyanya. Aku mendapat suatu pikiran, Kata K.H. Okong. Apakah itu tanya O E Y Eng? Daripada kita merabah-rabah, Lebih baik kita berterang kata si Smirono yang polos itu, Kita buat mereka terkejut, Dan kita pinta senjata kita siaw Pek Mufakat. Hanya kulil ini agaknya terlalu luas, O E Y Eng bersangsi. Belum berhenti suara itu, Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring, Siapa siaw Pek tersenyum benar, Kita mesti pakai kera, Terbuka katanya. Maka ia menjawab, Kami di sini. Tolong beritahukan ketua kamu bahwa kamu ini datang meminta senjata kami, Jikalau begitu, Silahkan tunggu sebentar kata suara yang menegur itu. Waktu kami terbatas, Tak dapat kami menunggu lama, Siow Pek beritahu. Tolonglah kau lekas memberi kabar suara tadi berdiam, Gantinya, Terdengar suara tindakan kaki, Yang tidak lama pun sirap suatu tanda orang itu sudah berlalu jauh. Siow Pek bertiga diam menanti. Lewat sekian lama, Kulil tetap sunyi, K.H. Okong jadi tidak sabaran hai, Lama amat terlaknya. Nanti kami bakar kuil ini berbareng dengan keluarnya ancaman itu, Beberapa tindak jauhnya dari mereka tampak sinar api lalu terlihat seorang bertubuh besar yang berpakaian hitam, Berkata Nyaring, Ketua kami menantikannya di dalam kuil, Silahkan tuon-tuon masuk, Kami sudah terpedayakan satu kali, Tak sudi kami terkena buat kedua kalinya berkata, Pergi kau beritahu ketua kami supaya dia lekas mengembalikan alat senjata kami, Dengan begitu kami akan menghabiskan perkara ini dan kami akan mengangkat kaki dari sini, Awas, Jangan kamu ayal-ayalan nanti kamu membuat naik darah saudara K.H.O. Kami ini jangan kamu menyesal kalau saudara kamu membakar kuil kamu, Orang berpakaian hitam itu berkata, Jikalau tuon-tuon bertiga tidak mempunyai keberanian ya, Sudah, Pulangkan senjata kamu atau tidak bentak K.H.O. Kong. Buat apa kau banyak ruwel baik, Aku akan buktikan dahulu gentengmu ini menyusul suara si anak muda kemudian terdengar suara berisik prak, Prak, Ternyata K.H.O. Kong telah menjejak-jejak hancur genteng di kakinya, Hingga belasan lembar pecah dan hancuarnya meluruk berjatuhan, Mendatangkan suara berisik. Malam sunyi membuat suara berisik itu menjadi-jadi. Kamu benar dapat dipercaya demikian suatu suara halus nyering. Kami bangsa lelaki, Kami tak seperti perempuan berkata O.E.Y. Eng. Kami tak membiarkan kata-kata kamu lewat bagaikan angin bagus, Bagus kata pula suara halus nyering itu. Tapi aku tak pernah mengatakan bahwa aku harus mengembalikan senjata tetapi tanpa kata-kata pasti, Kata-katamu benar juga, Sahutnya kemudian akan tetapi kami menerpati janji, Kami datang untuk meminta pulang senjata kami. Kukira Nona masih ingat baik-baik menyusul kata-kata si pemuda, Di belakang si orang lelaki yang membawa obor itu terlihat seorang Nona dengan pakaian hijau, Terus Nona itu berkata, Seharusnya tuon-tuon bertiga datang sejak tadi. Ketua kami sudah menatikan lama kedatangan tuon-tuon silahkan masuk ke pendopau dalam K.H. Okong. Mau menjawab si Nona, Tapi siaupak mendahuluinya. Ketua ini melompat turun terus ia memberi hormat seraya berkata, Harap Nona mengantarkan kami O.E. Y. Eng dan K.H. Okong turut melompat turun, Hati si orang si K.H. O. terkejut sebab ketuanya mau masuk ke dalam kuil, Maka segera berkata, Jangan, jangan masuk siaupak, Tertawa dingin, Ia berkata, Kalau kita sampai kena ditangkap pula, Jangan sesalkan orang lain, Kita harus sesalkan diri sendiri yang kurang pandai Nona itu tersenyum. Kau siapa, cuan aku coh siaupak, Si anak muda itu langsung menyebut namanya. Cuan coh, kau benar gagah mulia, Kata Nona itu. Tak salah Nona kami menilai, Mungki dia kelepasan umong. Siaupak heran, Dia mengerutkan alisnya orang bertubuh besar Dan berpakaian hitam itu memadamkan obornya, Terus dia menghilang di dalam gelap O.E. Eng tidak berkata apa-apa Tetapi dia mengikuti dengan tangannya diletakkan di punggung si Nona, Dia berkata, Tuh aku kami laki-laki sejati, Dia tidak pantas untuk melayani kau, Nona, Maka itu akulah yang menggantikannya Nona itu menoleh. Dengan membawa sikapmu ini, Bukankah itu agak keterlaluan? Tanyanya O.E. Eng tertawa pula. Nona, Kalau kau sembrono, Kau akan tahu rasa sendiri sahutnya. Si Nona tidak mau kalah, Ia berkata, Kalau jiwaku satu ditukar dengan jiwa kamu bertiga, Itulah ada harganya, Aku akan mati dengan metu, Tertutup, Mungkin tak ada kesempatannya, Nona sekarang Si Nona bungkam, Dia berjalan perlahan, Melintasi sebuah gang panjang, Dan tiba di depan sebuah toatian, Pendopo besar, Yang daun jendelanya tertutup rapat. Dia menghampiri pintu, Untuk terus mengetuk dengan perlahan. Secara mendadak kedua daun pintu yang lebar terbuka. Maka terlihatlah sebuah ruang yang luas, Yang diterangi dua belas batang lilin merah O.E. Eng bertiga memasang mata. Di tengah pendopo terdapat sebuah kursi merah, Di atasnya duduk seorang Nona yang cantik berpakaian serba kuning. Di kiri dan kanannya dia ditemani dua budak perempuan yang memakai kuncir dua. Budak yang di sebelah kiri memegang pedang, Yang di sebelah kanan menggenggam sebuah kotak kemala. Si Nona pengantar bertindak masuk tetap perlahan tindakannya, Hanya kali ini terus ia berkata, Coh Siawpek tutup pintu suaranya keras O.E. Eng sementara itu menggunakan matanya menyapu sekitar pendopo. Ia melihat lima buah kamar, kecil-kecil. Di situ tak ada orang lain kecuali si Nona baju kuning serta kedua budaknya dan si pengantar itu. Si Nona baju kuning bangkit dengan perlahan matanya menatap Siawpek. Kaukah Coh Siawpek sapanya? Benar sahut si anak muda. Nona ada pengajaran apakah untukku tiba-tiba Nona itu menarik nafas perlahan. Di sini ada beberapa rupa barang, entah kau kenal atau tidak, katanya. Ia lalu mengangkat tangannya memberi tanda kepada budak di kanannya. Seraya berkata, serahkan kotak kemala di tanganmu itu kepada tuoncoh. Budak itu menyahut dan memberi hormat. Kemudian dia menghampiri si pemuda. Siawpek heran. Ia belum tahu kotak itu terisikan barang apa. Tentu saja ingin ia mengetahuinya, tanpa terasa hatinya berdenyut. Ia menyambut kotak sambil bertanya, apakah isinya kotak ini kau buka dan lihat sendiri, sahut si Nona. Aku cuma menerima pesan dan menyampaikannya. Siawpek meletakkan kotak itu untuk membuka tutupnya. Tok aku, jangan mendadak KHA Okong mencegah. Jangan sembrono dia pun segera lompat mendekati sambil menambahkan, biarlah aku yang membukanya silahkan, adik. Hati-hatilah jangan khawatir, Tok aku.